Suatu ketika, ada segerombolan orang melakukan perjalanan dan berhenti di suatu tempat. Di sana mereka mendengar suara keledai meringkik terus-menerus. Hal itu mendorong mereka untuk pergi melihatnya. Setelah mencari sumber suara, mereka berhenti di sebuah rumah yang terbuat dari pelepah kurma. Di dalamnya, terdapat perempuan lanjut usia. Kami mendengar suara keledai, sehingga kami bergegas ke sini. Namun kami tidak melihat seekor keledai pun di sekitar sini, kata mereka. Itu adalah suara anakku. Sebelumnya, ia memanggilku dengan panggilan, Wahai keledai, kemari, wahai keledai, pergilah. Maka aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ia dijadikan keledai. Ia selalu bersuara seperti keledai setiap malam sampai pagi. Ajaklah kami untuk melihatnya, pinta mereka. Si ibu mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Ia berada di kuburan. Betapa kagetnya mereka, lehernya seperti leher keledai. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Terima kasih telah menonton!